Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan dari perbedaan kedua kampas ganda otomatis ini Yang kanan dan yang kiri itu jelas-jelas berbeda Berbeda apanya? Berbeda bukaannya Yang kanan yang saya pegang ketika rotasi berputar ke depan Maka kampas ganda itu ngangkatnya berlawat searah jarum jam Ketika putar ke depan, searah jarum jam dia ngangkat Ngangkatnya ke depan teman-teman Nah, lihat perhatikan ini bawaan Sogun R ataupun Sogun 110 Sedangkan yang kiri ini ketika rotasi berputar ke depan Maka kampas ganda ngangkatnya ke belakang Nah, ini sama dengan motor metik, motor bebek semuanya ya Yang menjadi masalah perbedaan itu dari Sogun 110 ini yang berbeda dari yang lain Ini benar, tidak ada yang terbalik ini Ini sudah dari original pabrikan Sujukinya seperti itu Cuma ada di Sogun 110 Beda dengan Smash Sogun, Axelo itu sama seperti motor biasanya Lihat Saya buka seperti ini jadinya berlawanan tuh ya Nah, ini kampas ganda yang baru Nah, ini untuk Sogun 110 Tuh, lihat Saya pasang benar ini Benar teman-teman ya Karena kalau dibalik, tidak akan masuk itu karetnya Cuma yang jadi permasalahan ini Kenapa ya Sogun 110 Bukaannya searah jarum jam Yang saya heran seperti ini Ini asli ini Nah, cuman ini kampas ganda yang original Pas saya pasang Kok longgar ya Mungkin bukan original ini Sedangkan yang bawaannya itu rapat tuh Jadi, tidak oblak Nah, ini Jadi, masalah saya juga ini Jadi, tidak saya pasang ini Karena oblak Ada keoblakan Itu konsumennya bawa Tapi, tidak saya pasang Karena miring Jadinya, kayak miring Longgar Nah, disini saya mau bereksperimen Teman-teman Eksperimennya apa Nah, ini yang kiri juga Saya kurang paham ini kepunyaan apa Smash juga gak kayak gini Tapi, ini purchase banget Dudukan platnya sama Sogun 110 Tapi, Smash Sogun gak kayak gini Untuk tutup plat tuh Ada di depan tuh Yang kiri Percise ya Percise sama Sogun 110 Saya juga kurang paham Sedangkan, ini berbeda platnya Gak ada Dudukan seringan olinya Polos Kayak motor Smash Yang ada filter kasanya Kartonnya Nah Ada yang bisa jawab Menjelaskan Para sehu-sehu Apa kelebihannya Kampas ganda Searah jarum jam Seperti ini Nah, kalau dibalikan Gak mungkin bisa Kata siapa ini Pemasangannya terbalik Tuh, kan ada dudukan karetnya tuh Nah, karena saya posting Di foto sebelumnya Banyak yang komen Terbalik pasangnya Gak bakalan terbalik Teman-teman tuh Karena beda Jelas-jelas beda Ini lihat Tuh ya Jadi Gak mungkin terbalik Karena dari bawaan motornya Emang udah seperti ini Searah jarum jam Bukaannya Nah Kemudian disini Saya uploss Nanti Nah, jadi yang membedakan ini Kalau yang motor Smash Sogun itu Tidak ada tutup Polinya ya Tidak ada Karena Ada filter kasanya Nah, sedangkan yang ini Udah saya ganti Karetnya Karena karetnya udah rusak Nah, jadi saya mau eksperimen Seperti biasanya Motor-motor Bebek biasanya Nah, kampas gandanya Saya pakai yang ini Saya juga gak tahu Kampas gandanya punya apa ya Tapi kayaknya Smash juga mungkin Bisa masuk ke sini Karena smash itu Bukaannya Buka kampas gandanya Berlawanan arah jarum jam Nah, jadinya Kalau kita pakai Kampas ganda yang kiri ini Jadinya seperti Motor metik Ataupun motor bebek Biasanya Ketika rotasi Berputar ke depan ya Maka dia Ngangkatnya ke belakang Berlawanan Arah jarum jam Teman-teman Nah, langsung saja Kita pasang pairnya ya Karena saya mau Bereksperimen Di sini Karena Untuk jenis-jenis Motor bebek Motor metik Itu semuanya Ngangkatnya Berlawanan Arah jarum jam Tidak ada yang Searah jarum jam Baru di motor Sogun 110 R Ataupun Sogun Kebo Itu Yang bukaan Kampas gandanya Searah jarum jam Tapi motor bisa tetap jalan Seperti itu teman-teman Tidak ada masalah ya Teman-teman Kalau yang tahu Silahkanlah di cek-cek sendiri Kalau saya kan Dianalisa dulu nih Nah, jadi seperti itulah Perbedaannya Jadi Di video ini Tidak ada Pemasangan sepatu Kampas ganda Yang terbalik Itu sudah benar Dari pewaan pabriknya Cuman berbeda Ya Ada yang searah jarum jam Ada yang berlawanan Arah jarum jam Itu dari Sujukinya langsung Dari pabrik Nah Kemudian langsung Kita pasang platnya Nah, nanti teman-teman Simak sampai habis Ini bedanya apa Yang kiri itu kepunyaan Kampas ganda apa ya Pokoknya teman-teman Simaklah di akhir video Yang mau jelasin Silahkan jelasin Kemudian kita pasang Platnya seperti biasanya Kemudian pasang Sepi penguncinya Ya, seperti itu Langsung kita percepat Nah, oke Ini sudah terpasang Jadi ini putarannya Benar seperti motor metik Ataupun motor bebek Biasanya Kemudian yang ini Yang bekas yang tadi Kita pasang di sini Masih bisa tuh ya Masih bisa digunakan Tidak ada kendala Di bagian karet gandanya Karena karet ganda itu Pas di tengah-tengah 50-50 ya Jadi center Meskipun dibolak-balik Kampas gandanya bisa Bukan kampas gandanya Berbeda kampas gandanya Seperti yang tadi Yang ini Ini bisa dipasang Di plat yang sama Nah, seperti itu Teman-teman Tuh, kan saya pasangnya Jadi seperti ini Ya, ini Kampas ganda Kepunyaan Sogun R ya Sogun 110 Nah, setelah dipasang Pairnya Ini tetap Platnya sama pair ini Kepunyaan Sogun 110 nih Yang saya bingung Padahal ini baru semua Apa ini punya apa ya Saya juga bingung Semes nggak kayak gini Apalagi Sogun 125 Nggak kayak gini Beda ya Bentuknya Bukan seperti ini Platnya Ini platnya mirip Sogun 110 Tapi rotasi Bukaan kampas gandanya Berbeda Yang saya bingung Itu disini Semes nggak kayak gini Cuma ada di Sogun 110 Ataupun Sogun keboh Doang nih Nah, kemudian Yang kedua nih Dari perbedaan ini Di bagian dudukan Saringannya saja Teman-teman Kemudian tinggal kita coba Nih, kita coba Tidak ada masalah Kita masuk Masuk Seperti biasa tuh Berputar ke depan ya Sedangkan yang ini juga masuk Tidak ada masalah Tapi asal jangan pasang ya Karena berbeda Dudukan seringnya